Sejumlah pekerja terlihat sedang melaksanakan pembangunan Sarpras SMA 5 Banjar Baru diantaranya ruang belajar, laboratorium perpustakaan, tata usaha hingga unit kesehatan sekolah. Di tahun 2023, sekolah yang baru dibentuk 4 tahun lalu itu mendapat gelontoran dana alokasi khusus sebesar 4,9 miliar rupiah yang dibagi dalam 12 paket pekerjaan dengan nilai 300 juta hingga 600 juta rupiah. Legat dengan mebel air dan perlengkapan. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan, Tinas Pendidikan Kalsal memilih petunjuk teknis sistem suak kelola yang diserahkan pelaksananya melalui komite sekolah dan pengelola sekolah. Tahun 2023 ini, dana DAK yang kami terima itu totalnya 135 untuk SMA. Jadi, terkait dengan SMA 5, kebetulan SMA 5 Banjar Baru itu tahun 2023 ini menerima bantuan dana DAK itu sebanyak 12 paket. Dan sesuai jenis, pekerjaannya dilaksanakan secara suak kelola. Kenapa jadi sebuah kelola? Karena memang ini adalah salah satu tipe pekerjaan yang memang dipilih oleh sebagian besar provinsi. Mengingat dari sisi mutu, ketika dikerjakan seorang kelola dari pengalaman-pengalaman yang sudah, itu lebih bagus kualitasnya karena tidak ada penawaran seperti di Lelang dan di sebuah kelola itu langsung dikerjakan oleh sekolah. Jadi tidak ada pengurangan dari dana yang diberikan oleh kementerian atau uang. Sementara itu, selain untuk SMA 5 Banjar Baru, Pemprov Kalsal menerima alokasi dana dengan total 35 miliar rupiah yang tersebar untuk pembangunan dan renovasi bangunan sekolah di tujuh kabupaten kota. Tardasi Tompuluta TV Banjar Baru.